Giyu Tomiyoka adalah seorang pemuda yang memiliki kepribadian yang pendiam dan rasa keadilan yang sangat kuat dan tanpa toleransi kepada para iblis yang ia temui. Meskipun dia membiarkan Nezuko hidup karena kegigihan dari Tanjiro, Giyu tidak akan menunjukkan keraguan sedikitpun dalam hal membunuh iblis yang dia temui. Meski demikian, Giyu telah melanggar kode etik korps pembunuh iblis saat dia berusaha melindungi Nezuko di saat Shinobu mau membunuhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Giyu tidak sepenuhnya membenci iblis, dan bersedia membuat pengecualian untuk iblis dengan membiarkan mereka hidup jika mereka tidak membunuh dan memakan manusia. Halo teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang Giyu Tomiyoka, mari kita saling membantu dengan klik tombol subscribe dan like agar channel ini bisa berkembang dan memberikan kalian informasi yang menarik, karena dengan kalian mengklik tombol subscribe dan like-nya itu menjadi motivasi agar bisa terus mengupload video untuk kalian. Giyu adalah orang yang sangat sedikit berbicara dan dia kesulitan berinteraksi dengan orang lain, sehingga dia sering menjaga jarak dengan orang lain. Dia bahkan berusaha keras untuk memberitahu Akaza bahwa dia benci berbicara. Giyu bahkan pernah memikirkan untuk meninggalkan posisinya sebagai pilar air. Beruntung Tanjiro membantunya menyadari bahwa dia harus menghargai hidupnya dan hidup untuk orang-orang yang mengorbankan hidup mereka untuknya. Perasaan bersalah yang selama ini dia rasakan akhirnya menyerang dirinya lagi ketika dia yakin Tanjiro telah mati setelah pertarungan melawan Muzan. Sambil meneteskan air mata, Giyu mengakui bahwa dialah yang selalu diselamatkan selama ini. Terlepas dari sifatnya yang penyendiri, Giyu terbukti sangat peduli dengan orang-orang yang dekat dengannya dan menganggap sebagai teman-temannya. Ini pertama kali ditunjukkan ketika dia mempertaruhkan nyawanya untuk Tanjiro dan Nezuko dengan bersumpah akan melakukan sepuku jika terbukti bahwa Nezuko menyerang atau memakan manusia. Giyu akan kehilangan ketenangannya ketika orang-orang yang dia sayang berada dalam bahaya, seperti yang terlihat bahwa Giyu sangat marah terhadap Akaza ketika berusaha untuk membunuh Tanjiro dan tampak terkejut ketika mendengar bahwa Shinobu telah meninggal. Namun, Giyu tidak akan membiarkan perasaan pribadinya menghalangi tugasnya sebagai pembunuh iblis. Ketika Tanjiro memulai serangannya sebagai iblis, Giyu adalah orang yang pertama kali mengatakan bahwa mereka harus menjatuhkannya, meskipun dia memiliki hubungan yang erat dengan Tanjiro. Sebagai Hashira, Giyu adalah pendekar pedang yang sangat kuat. Dia dapat dengan mudah mengalahkan ayah laba-laba iblis dan Rui, sang iblis bulan bawah 5. Selama pertarungannya dengan Akaza, iblis bulan atas tiga, dia mampu bertahan sendiri untuk beberapa waktu sama seperti Kiyu Juro. Akaza kagum dengan keterampilan Giyu sampai-sampai dia menawarkan Giyu untuk menjadi iblis, sesuatu yang diminta Akaza dari lawan-lawan yang paling berharga. Akaza mengatakan bahwa ia tidak pernah bertarung dengan pilar air yang terampil seperti Giyu dalam waktu 50 tahun. Sebagai seorang pilar, Giyu telah mengasah kemampuan fisiknya sehingga mendekati manusia super. Bahkan saat pertemuan pertamanya, dia telah menunjukkan sesuatu yang mengesankan, seperti menahan Nezuko yang mengamuk hanya dengan satu tangan. Dia juga mampu memenggal kepala Rui dalam sekejap mata. Di saat Giyu membangunkan tandanya, dia bisa bergerak sangat cepat sehingga iblis bulan atas tiga yaitu Akaza kesulitan dalam mengikutinya. Dalam pertempuran melawan Akaza, dia berhasil untuk terus bertarung bahkan dia mampu mempertahankan puluhan pukulan kuat di sekujur tubuhnya. Di Ark Sunrise Countdown, Giyu bertahan hampir satu jam ketika melawan Raja Iblis Kibut Suji Muzan. Terima kasih telah menonton!